Kalau kita mau bicara tentang dewa-dewa, banyak dewa-dewa juga yang datang ke bumi mengambil rupa manusia, banyak. Cerita dewa-dewa, gak usah saya sebut dewanya satu persatu, takutnya saya salah ngomong jadi salah lagi ya. Patung Yesus disembah, masuk setan. Patung Yesus disembah, masuk setan. Kasihan ya, aduh ke mana lagi kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan rahasia Alif Channel. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Tanggal 25 Desember sudah tinggal beberapa hari lagi. Itu artinya, umat Islam di seluruh dunia akan memasuki hari yang paling ditunggu-tunggu dan paling membahagiakan. Kenapa? Karena tanggal 25 Desember itu akan kita peringati sebagai hari mu'alaf sedunia. Dan terbukti memang beberapa hari ini, banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Banyak dari berbagai hal, banyak dari berbagai faktor hidayah itu datang. Dan kebanyakan seperti yang kita tahu, hidayah mereka datang ketika mereka melihat ketabahan umat Palestina atau rakyat Palestina yang sekarang lagi dibombardir oleh Sionasi Sirahel. Sahabat Iwan Villa, semoga video yang akan saya bawakan ini dapat memberikan stimulus akal supaya tetangga RT 16 mereka sadar bahwa apa sebetulnya konsep tentang ketuhanan mereka dan siapa yang sedang mereka agung-agungkan. Berikut ini adalah pemaparan bagus dan pantas dari Pendeta Risuli Lubis. Saudara, padahal ini adalah peristiwa yang sangat agung sekali, yang sangat luar biasa sekali. Ya, karena kalau kita mau bicara tentang dewa-dewa, banyak dewa-dewa juga yang datang ke bumi mengambil rupa manusia. Banyak cerita dewa-dewa, gak usah saya sebut dewanya satu persatu, takutnya saya salah ngomong jadi salah lagi ya. Tapi saya ambil garis besarnya saja, kisah-kisah dewa pun banyak yang datang ke bumi mengambil rupa manusia, menjelma amatnya di manusia. Tapi tidak ada satu dewa pun yang menjelma menjadi manusia terus mati di atas doa-dewa atau mati di salin, tidak ada. Hanya Yesus, berikan suara-suara ibuan tua. Haleluya, saya bukan mau bicara tentang dewa. Inilah sebabnya, ini Jumat Agung ini sangat, sangat agung sekali, ini peristiwa yang sangat luar biasa. Makanya saya katakan tadi, saya sulit untuk bersuka cita dengan gaya yang biasa saya lakukan ya. Betul sekali memang apa yang disampaikan oleh pendeta Risulilubis ini yang mengatakan kalau kepercayaan bahwa Tuhan bisa mati dan bangkit kembali itu tidak eksklusif miliknya umat Kristen saja. Artinya itu tidak hanya terjadi kepada Yesus saja. Kepercayaan seperti ini sudah kepercayaan yang turun-menurun yang terjadi sejak lampau. Bahkan banyak sekali dewa yang ditulis di dalam Wikipedia yang diyakini, percaya, dilahirkan, dan kemudian mengalami kematian untuk menebus dosa manusia. Yang pertama adalah mitologi Abu Rikin, di situ juga ada mitologi Arkadia, ada mitologi dari Arab juga, ada mitologi Aztek, mitologi Kanaan, mitologi Celt, mitologi Desia, mitologi Mesir, mitologi Eruska, itu berserta nama Tuhan-Tuhannya yang diyakini mereka lahir, mati, dan menebus dosa umat manusia. Artinya konsep yang diusung oleh ajaran kekristenan ini adalah konsep-konsep yang memang ada sudah sejak lama. Dan konsep ini tidak pernah dibawa oleh Nabi manapun, dimulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ibrahim pun yang adalah bapak segala bangsa, itu tidak pernah mengajarkan konsep ketuhanan yang di mana Tuhan itu dilahirkan dan bisa dimatikan dan kemudian bisa dibangkitkan kembali. Sahabat Tuhan Zillah, tahukah Anda ada juga pendeta yang sampai sekarang ini, dia adalah pendeta dari Cina, di mana kritikannya beberapa tahun yang lalu bahwa di dalam patung itu terdapat iblis. Iblis ini mampu mempengaruhi manusia. Ketika kita menganggap bahwa di dalam patung tersebut ada Dewi Kuan Im, maka iblis yang bersemayam di patung tersebut akan menggaungkan atau akan membisikkan ke dalam hati kita bahwa ini adalah patungnya Dewi Kuan Im. Kira-kira demikian narasi pendeta yang berikut akan saya sampaikan ini. Tidak saudara, penyembah berhala bukan penyembahnya saja yang dihukum, turunan kita keempat, artinya cucu-punya cucu masih kena hukumannya. Kalau kita menyembah berhala, kita dibohongin setan. Alah yang kita bikin dari tanah, kita minta pengang, minta hoki, minta jodoh dan sebagainya, minta pengalis. Alah model begitu tidak bisa bergerak, dibiarkan cicak tidak bisa minggir. Semoga kedengaran ya apa yang disampaikan oleh pendeta China sebarusan ini, bahwa jangan menyembah patung. Yang patung itu saja ketika dibiarkan cicak dia tidak bisa minggir. Ngapain juga harus disembah, dicium, Masya Allah. Kita lanjut. Pasal kita minta pengang, tolong kita orang Cina. Yang kita pernah makan sekolahan, Masa gak ngerti kebocoran, alah model begitu, alah jompo, gak bisa minggir sendiri. Kalau kita gak minggirin, Masa kita nyembah alah begitu-an. Sebab apa gak boleh nyembah patung? Sebab patung atau benda apapun, Patung atau benda apapun disembah masuk setan. Saya kasih tonton. Misalnya patung Kuan Im. Patung Kuan Im disembah manusia. Masuk setan dalam patung Kuan Im. Naku Kuan Im. Bukan Kuan Im setan, bukan. Kuan Im itu putri raja. Pada waktu hidupnya Kuan Im banyak cohosin. Banyak nolong orang. Dia hati emas tuh Kuan Im waktu hidupnya banyak nolong orang. Makanya waktu dia mati, digambarin tangannya banyak. Pernah gak lihat gambar Kuan Im tangannya banyak? Itu melambangkan bahwa Kuan Im banyak menolong orang pada waktu hidupnya. Dia baik, kita kalah dengan dia hatinya. Setelah dia mati, dibikinin patung oleh manusia disembah. Masuk setan. Naku Kuan Im. Saudara jangan bilang Patio bilang Kuan Im setan. Saya digubukin nolong ketekong. Patung Kuan Im disembah manusia. Masuk setan. Naku Kuan Im. Patung Yesus disembah. Masuk setan. Patung Yesus disembah. Masuk setan. Patung Dewi Kuan Im yang disembah. Masuk setan ke dalamnya. Bukan patungnya yang jadi setan. Tetapi setan yang menghuni patung Dewi Kuan Im. Itu akan mempengaruhi sifat jiwa dan hati kita. Yang mempengaruhi adalah setan yang menghuni patung tersebut. Begitu juga dengan Yesus. Ketika kita menyembah patung Yesus. Maka masuk setan di dalam patungnya Yesus tersebut. Sebetulnya kalau kita mengingat video ini. Kita pasti teringat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Hanya saja Ustadz Abdul Somad itu mengatakan yang demikian itu adalah karena dia Muslim. Jadi banyak sekali orang umat Kristen yang marah ketika itu. Bahkan sampai sekarang masih ada saja sindiran kepada Ustadz Abdul Somad yang mengatakan bahwa di dalam patung itu ada iblis, ada setan. Sementara konsep yang diusung oleh pendeta China sebarusan ini itu hal yang sama. Karena memang di dalam patung itu ada setan. Beruntungnya pendeta ini adalah Kristen. Jadi dia tidak akan dihujat oleh umatnya. Tidak akan dihujat oleh orang Kristen sendiri. Jangan sampai kita yang umat Muslim seperti Ustadz Abdul Somad kemarin mengatakan di dalam patung Yesus ada setan. Uh bahaya. Itu bisa sampai 4 tahun, 10 tahun tidak selesai dibahas oleh orang Kristen. Katanya itu adalah penistaan. Pokoknya kalau Islam yang ngomong itu selalu penistaan. Tetapi kalau golongan mereka sendiri yang ngomong bukan penistaan. Kenapa? Karena mereka Islamophobia. Bukan mereka benci terhadap orang Islam. Tetapi yang mereka benci adalah ajaran Islam. Demikian dari kami. Wabila hitafiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.